Orang yang cinta dunia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah Tidak akan pernah masuk ke dalam perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Inna fi dunia jannatan man lam yadhul ha lam yadhul jannat al-akhir Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat Surga dunia dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah lezatnya beribadah Antun bayangkan para ikhwan yang dirahmati ala Allah SWT Ada orang kadang-kadang beribadah Dia berusaha keluar keringat menahan hujan menahan panas demi ibadah kepada Allah SWT Mengalahkan keinginan dunia dia demi ibadah kepada Allah Ada apa? Mencari apa itu? Hanya sekedar mencari manisnya ibadah Saya mendapati beberapa kawan seperjuangan pendakwah di Kalimantan Timur paling ujung Setiap kali ingin berdakwah dihadang oleh misionaris Mau dipukulin orang di pedalaman Tetapi kenapa terus saja berdakwah selama puluhan tahun Apa yang mereka cari? Disitu terdapat lezat Disitu terdapat keimanan Manisnya iman Ada yang kadang-kadang orang hartanya habis Kekuatannya sudah habis Demi berdakwah Disitu ada manisnya iman Indah melihat orang ketika mendapatkan Mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Masuk Islam, mengenal manhas yang benar Walaupun dia berdawa sampai ke pedalaman Apa yang dia cari? Tidak ada lain kecuali manisnya iman Saya pernah mendapati dengan kasat mata saya langsung Seorang yang menggoes sepedanya Dia berjualan kelontong dengan sepedanya Alat-alat kelontong Baskom, ember, dan semisalnya Wallahi pak Setengah jam sebelum adhan Pasti selalu ada di depan masjid Dia selalu berpikir Kalau saya ke kanan Kalau saya ke arah kanan ke barat Kira-kira saya dapat masjid apa? Kalau saya ke kiri Atau ke timur Saya dapat masjid apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena adalah seledhat Yang dia rasakan Yang tidak bisa dibayar Dengan apapun Makanya Para ulama mengatakan Kalau seandainya Para raja Putra mahkota Mengetahui ni'mat yang kita dapatkan Tak kalah beribadah Lezhat manisnya Rasa ibadah tersebut Maka nisya yang mereka akan mencambuki kita Dengan pedang-pedang mereka Karena mereka tidak mendapatkannya Ini para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang merasa lezhat Tak kalah beribadah Nah Orang yang rusak Hatinya gara-gara cinta dunia Kerusakan yang dia dapat Dia tidak akan pernah lezhat Beribadah Contoh misalkan Orang yang lalai Tak kalah solatnya Gara-gara cinta dunia Di dalam surat Nur ayat 37 Para lelaki yang Perdagangan dan jual beli mereka Tidak melalaikan mereka Dari mendirikan solat Membayar zakat Berzikir kepada Allah Ada sebagian orang Kalau lagi solat Gara-gara cinta dunia Sudah solatnya masbuk Sudah solatnya masbuk Kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini belum selesai Sudah megang Handphone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung Ada manusia-manusia begitu Dan na'udzubillah Kalau anda sudah mengaji Melakukan itu Berarti saat itu Anda cinta dunia Hatinya membatu Mohon diperingatkan Kepada kawan-kawan Yang sudah ngaji Yang apabila Sudah salah Tidak berzikir Langsung megang handphone Ingatkan Ya akhirnya cukup Tutup Kecuali keadaan yang Sangat terpakar Misalkan ada yang meninggal Ada yang apa Ada sebagian Orang yang sudah Lagi kadang-kadang Tidak berzikir Setelah solat Tidak ada zikir pagi Zikir sore Tidak ada Ini para ikhwah yang dirahmati Alik Allah Subhanallah Tidak lezat Tidak lezat Merasa lezat Dengan duduk di masjid Ini bapak ibu Saudara-saudari Yang dimulakan Alik Allah Subhanallah Sampai jumpa